Halo semuanya, selamat datang di Youtube channel Faria Yakti Di video kali ini kita masih membahas tentang himpunan Tapi sekarang kita masuk ke yang selanjutnya Sebab selanjutnya, yaitu adalah selisih himpunan Nah, selisih himpunan itu apa? Kalau ada selisih himpunan A dan himpunan B Penulisannya gini, A-B Maka himpunannya jadi apa anggotanya? A-B adalah himpunan X Di mana X anggota A dan X bukan anggota B Contoh ya Ini kalau kalian biar kita langsung ke contoh Nah, ini ada contoh Misalnya himpunan A itu anggotanya A, B, C, D Himpunan B anggotanya C, D, E, F Pertanyaannya, kalau selisih A dan B Dengan posisinya A-nya di depan, B-nya di belakang Berarti gimana nih, anggotanya ada apa aja? Berarti anggotanya adalah anggota dari himpunan A Tapi dengan catatan, dia nggak boleh ada di himpunan B Berarti apa aja nih? Kita lihat A A ada nggak di sini? Nggak ada, berarti dia termasuk B, ada nggak di sini? Nggak ada, berarti termasuk C, ada nggak di sini? Ada, berarti nggak termasuk D, di sini juga ada Berarti nggak termasuk A-B Nah, berarti A-B jawabannya apa? Udah selesai sampai sini aja Nah, Pak, kok E, F-nya nggak masuk? Ya nggak masuk Karena kan tadi lihat dari sini Anggota di A Tapi bukan anggota di B Nah, sekarang kalau bisa ditukar B-A Ya, kalau B-A berarti apa? Yang ada di B Tapi nggak boleh ada di A Ya Berarti apa aja nih? C C ada di sini Berarti nggak termasuk D ada juga, nggak termasuk Sisanya tinggal apa? E dan F Nah, gini ya Cara ngertiannya Nah, sekarang kita masuk ke komplement Nah, sekarang kita membahas tentang komplement Komplement itu kayak gimana? Komplement itu nanti hubungannya Suatu himpunan dengan Himpunan semesta Ya Contoh kayak gini Misalnya kafala itu punya himpunan semesta A, B, C, D, E, F Nah, ini udah ada himpunan semesta Sama himpunan A-nya Kalau misalnya ini kita mau gambar Diagram FEM ya Berarti bentuknya jadi gini dong Ini himpunan A Ya kan? Ada C, D, E Nah, sisanya ini yang ada A Ada B Ada F Itu berarti di luar dari A dong Nulisnya Nah, begini ya Kalau gitu berarti A komplement itu yang mana? A komplement berarti artinya Selain yang ada di A Dan adalah anggota di semesta Ya Nah, penulisan A komplement kayak gimana? Himpunan A komplement Dan anggotanya adalah A, B, E Gimana? Ngerti? Nah, untuk penulisan komplement ini bisa kayak kayak gini A, ini C Bisa juga pakai aksen gini Ya A, B, E Terserah aja pakainya yang mana tergantung nanti Kamu pakai bukunya apa Di situ tertulisnya apa Atau gurunya nanti ngajarin kamu gimana Guru di sekolah Ya Sekarang kita masuk ke banyak anggota himpunan Ya Kalau Kakalep Punya A Simpunan A ini Anggotanya A, B, C Ya Terus himpunan B Anggotanya E Terus ada himpunan B Anggotanya C, D, E Nah, sekarang kalau Kakalep Tanya Banyak anggota himpunan A ada berapa? Berarti N, A sama dengan ada berapa? Satu, dua, tiga Tiga Anggota himpunan B Banyaknya juga ada Tiga Ya kan Nah, tapi benar nggak Kalau Kakalep tulis kayak gini N A gabung B Itu akan sama dengan N, A ditambah N B Nah Benar nggak Kalau Kakalep tulis Banyak anggota A digabung B Itu akan sama dengan Banyak anggota A Tambah banyak anggota B Sekarang kita lihat ya N, A tadi berapa? Tiga N, B Tiga Nah, sekarang Kalau N, A gabung B Banyak anggota A gabung B Benar nggak itu? Ada enam Jadi tiga Tambah tiga Kita cek dulu ya Sekarang Kalau A gabung B Itu anggotanya apa aja? Sekarang kita mau cek Anggota A gabung B Itu ada apa aja sih? A gabung B Itu berarti Anggota himpunannya ada A, B, C A, B, C Terus ada apa tuh di B? Ada C lagi Berarti perlu ditulis nggak? Nggak perlu Langsung nggak? D E Nah, berarti Kalau Kakalep tulis Banyak anggota A gabung B Ada berapa dong? Satu, dua, tiga, empat Lima Berarti nggak sama dong Sama enam Ya kan? Berarti Kalau ada yang mulus rumus Seperti ini Kurang tepat Ya Kenapa? Karena ini Jawabannya lima Yang ini Banyak anggotanya lima Tidak sama dengan Tiga Tidak sama dengan enam Kenapa aku bisa kayak gitu sih? Karena apa? Karena Di A sama di B Ada irisannya Berarti Kalau mau tulis segini Gimana harusnya yang benar? Yang benar adalah N A gabung B Sama dengan N A Tambah N B Dikurang dengan Irisannya N A Iris Nah sekarang Kalau kayak begini Udah benar belum? Kita lihat aja Berarti kan N A gabung B Harusnya lima ya Jawabannya Sekarang lihat disini N A ada berapa? Banyak anggota A Tadi tiga Ditambah Banyak anggota B Ada tiga Dikurang sama Banyak anggota irisan Dari A dan B Irisannya A sama B Itu apa tadi? Irisan itu berarti Yang mana? Yang Sama Disini Dan disini Ada apa? Ada C Ya Kan tadi Irisannya A Iris B itu Ada si C Artinya Anggota dari A Iris B Sama dengan Berapa banyaknya Anggotanya? Satu Yaudah disini Ini berarti Satu Sama dengan Enak kurang satu Lima Ini baru benar Ya Nah Rumus ini Nanti akan berguna Buat kalian Untuk mengerjakan Soal-soal latihan Tentang himpunan Ya Terima kasih banyak Sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Buat kalian Dadah Selamat menikmati